Intro Selamat malam anak-anak Miss yang ada di rumah Apa kabarnya Miss harapkan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Baiklah anak-anak Miss yang ada di rumah Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini Nah sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa Bagi anak-anak Miss yang ada di rumah, ambil sikap berdoa Miss akan pimpin di dalam doa Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu Kami akan belajar dari materi pembelajaran kami hari ini Berikan kami kebijaksanaan dan roh pengertian Agar kami memahami setiap materi kami Dari awal hingga akhir Tuhan yang memberkati Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Kompetensi inti satu Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya Dua Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun Percaya diri dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan Empat, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret Kompetensi dasar, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia Indikator, menyebutkan dua jenis keluarga negaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen Menjelaskan arti warga kerajaan surga dan ciri-cirinya Tujuan pembelajaran Satu, siswa mampu menyebutkan dua jenis keluarga negara yang dimiliki oleh setiap orang Kristen Kedua, siswa mampu menjelaskan arti warga kerajaan surga dan ciri-cirinya Materi pembelajaran kita hari ini yaitu gereja yang bergumul di tengah dunia Nah, untuk membahas tersebut, kita akan belajar mengenai kewarga negaraan atau dengan kerajaan surga Jika ditanya kamu adalah warga negara Indonesia Nah, tetapi ketika kamu adalah seorang orang Kristen Kamu harus tahu bahwa kamu adalah memiliki kewarga negaraan lain yaitu kerajaan surga Untuk mengetahui kerajaan surga, mari kita perhatikan video berikut ini Sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal kecil Jangan abaikan sesuatu yang kecil, sekecil apapun Sebab dari sanalah hal-hal besar akan lahir dan tercipta Kita perlu bersyukur dan mulai menghargai Apa yang kecil yang sedang ada di dalam genggaman tangan kita saat ini Pelayanan yang kecil akan menjadi besar dan berdampak jika kita setia dan memelihara benih itu Bila kita mau melihat pelayanan, karir, dan bisnis menjadi besar Maka kita perlu mengubah sikap hati kita tentang sesuatu yang kecil atau yang sedikit itu Tuhan memberikan pertumbuhan kepada gerejanya sebagai cara menyatakan kerajaan surga di bumi ini Dia akan membuat apa yang awalnya nampak begitu kecil dan tidak berarti sama sekali menjadi begitu besar dan megah Tetapi akan datang banyak orang-orang yang mau mengambil keuntungan Yang pura-pura masuk melayani Tetapi sebenarnya hanya menginginkan keuntungan pribadi Kerajaan surga dinyatakan melalui pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya Gereja bertanggung jawab untuk menyatakan cara hidup yang sesuai dengan tuntutan Tuhan di dalam kerajaannya Menyebarkan pengenalan akan Yesus kepada seluruh bumi dan menjadikan seluruh bangsa muridnya Ketika gereja semakin besar pengaruhnya, maka burung-burung akan bersarang pada cabang-cabangnya Putusan sejahat akan datang dan mengacaukan gereja Semakin besar, semakin tidak tersaring siapa yang ada di dalam gereja Dan kedatangan iblis tidak terdeteksi Semakin besar, semakin berat tantangan yang harus dihadapi Tetapi gereja harus bertumbuh Menjadi besar itu sulit Tetapi gereja harus bertumbuh besar Dan semakin berpengaruh Kita semua harus siap sedia ketika Tuhan mengizinkan gerejanya bertambah besar Siap sedia menghadapi tantangan yang semakin berat Mungkin tantangan itu berupa godaan menyelewengkan uang Perpecahan dan perkelahian dari dalam Atau ajaran palsu Mungkin juga kelesuan spiritual di dalam diri jemaat suatu gereja Kiranya kita terus bertahan di dalam segala tantangan ini Dan menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai tanggung jawab Untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan Hakikat dari kerajaan surga adalah kerendahan hati Kita perlu melibatkan Tuhan dalam pertumbuhan iman kita Dan meminta campur tangan Tuhan Agar iman dan gereja yang kita usahakan bertumbuh itu Dapat bertambah besar sesuai ukuran yang dikendaki Tuhan Dan dapat bertahan dalam segala tantangan yang dapat menghambat sekundusan kita Sebagai orang Kristen Kereja dan anak-anak kerajaan surga Menjadi warga kerajaan adalah merupakan suatu keistimewaan dan sebuah kehormatan Namun hanya Tuhan yang mengetahui siapa-siapa yang akan menjadi umat kepunyaannya Dan masuk ke dalam kerajaan surga Tidak ada yang lain yang dapat mengetahui hal tersebut Ciri-ciri warga kerajaan ala satu Orang yang tidak bercelah Orang yang tidak bercelah berarti Yang melakukan apa yang adil Dan juga ia mengatakan kebenaran dengan segenap hati Yang berikutnya itu adalah Berbuat baik bagi sesamanya Artinya tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya Tidak berbuat jahat terhadap temannya Bahkan tidak menimpakan celah kepada tetangganya atau sesamanya Sedangkan yang berikutnya itu adalah Menghargai manusia dengan dasar kebajikan dan kesalahan Dan bukan karena yang besarnya yaitu Memandangina orang yang tersingkir memulakan orang yang takut akan Tuhan Nah dari ciri-ciri tersebut Yang menjadi kesimpulan adalah Setiap orang yang memiliki ciri warga kerajaan ala Maka tidak akan goyah untuk selama-lamanya Karena apa yang dapat digoncangkan akan tergoncang Tapi yang tidak dapat digoncangkan adalah hanya kerajaan ala Maka sebagai warga kerajaan ala Marilah kita mengerjakan keselamatan Dengan takut dan gentar Hanya kepada ala sendiri Terima kasih Tuhan buat materi pembelajaran yang telah kami terima hari ini Biarlah kami mengerti dan memahami setiap pembelajaran kami Azari kami untuk lebih mengerti lagi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Oke anak-anak dan bisnis yang ada di rumah Sekian materi kita untuk hari ini Sampai bertemu kembali di materi yang baru Untuk kembali di Sopan Bisnis yang terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kristus